Sementara itu, pemirsa 30 orang pemucuk atau Kepala Lembaga Perkreditan Desa Sebali mengikuti sertifikasi kompetensi di Denpasar. Sertifikasi kompetensi angkatan ke-12 dibuka Kepala LPLPD Bali Nyoman Arnaya. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan LPD. Pelatihan sertifikasi kompetensi pemucuk LPD ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Kepala LPLPD Bali Nyoman Arnaya. Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan pelatihan sertifikasi kompetensi merupakan amanat Peraturan Gubernur dan Perda No. 3 tahun 2017 tentang LPD di mana Kepala atau pemucuk LPD diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Pelatihan sertifikasi kompetensi diprioritaskan bagi lembaga perkreditan desa yang memiliki aset 1 miliar ke atas. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM pemucuk LPD dalam mengelola LPD, pelatihan sertifikasi kompetensi sebagai wadah saling bertukar informasi dan kemajuan antar LPD, sehingga bisa diterapkan di LPD masing-masing dalam upaya bersama-sama memajukan LPD Bali. Pelatihan sertifikasi menggunakan dana pemberdayaan sebesar 5% yang disetorkan masing-masing LPD setiap tahun. Tukar informasi program-program yang telah dilakukan oleh beberapa teman LPD, sehingga nanti sertifikasi bisa diterapkan di LPD-nya juga yang lain. Ini dalam upaya kita membangun sinergi LPD seluruh Bali. Nah ini adalah bukti bahwa kita melakukan kegiatan seperti ini. Ini sekaligus jawaban bahwa, mohon maaf ada beberapa menyoroti tentang dana 5% itu. Ini buktinya bahwa dana itu kita pertanggung jawabkan, dana setoran teman-teman LPD seluruh Bali, dari labanya itu 5% disetor sebagai dana pemberdayaan, salah satunya 10% kita pakai untuk dana pelatihan seperti ini. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang lain, sesuai dengan perda yang telah mengatur hal itu. Tentu harapan kita kepada tokoh-tokoh masyarakat Bali, Sematon Karamu Bali, kiring dukung Sungkemin ini kewintanan LPD 2 ini, yakti-yakti memang akan mengajakkan seni, adat, dan budaya. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD Bali, Nyoman Arnaya mengatakan, para peserta pelatihan sertifikasi kompetensi diberikan 5 materi, diantaranya sumber daya manusia, sistem administrasi LPD, dan kinerja LPD, dengan naras sumber dari LPLPD Bali dan LSP LKM Sertif. Dalam 5 hari ini, sesuai dengan SKK, standar kerja kompetensi, yang kita miliki itu ada 5 materi. Jadi yang pertama adalah sumber daya manusia, materinya adalah yang sering disebut dengan SDM. Kemudian yang kedua adalah sistem administrasi LPD. Yang ketiga adalah kinerja LPD dalam penilaian tentu kaitannya dengan penilaian kesehatan LPD. Kemudian yang empat adalah penilaian risiko daripada LPD. Yang kelima, bagaimana menyusun rencana kerja daripada LPD. Jadi ada 5 materi yang dilatih selama 5 hari. Nyoman Arnaya menambahkan hingga angkatan ke-12 sudah 360 pemucuk LPD di Bali yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi. Ditargetkan 900 pemucuk LPD di Bali bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Dengan sertifikasi ini, diharapkan LPD Bali mampu mengikuti perkembangan situasi dan kondisi ekonomi sehingga ke depan LPD akan mampu bersaing baik dari segi teknologi informasi maupun kualitas pengelolaan LPD. Terima kasih.